Kondisi saya sebelum masuk PMP dalam keadaan stres, depresi dan setiap hari selalu menangis Kami hilang pekerjaan sementara orang tua dan kedua adik saya tinggal bersama dengan saya Dengan biaya hidup yang tidak sedikit Karena kami pun harus membawa adik saya kontrol rutin setiap bulannya ke rumah sakit Utang yang sudah semakin terus bertambah dan keharmonisan keluarga pun hilang Rasa ingin kabur dan pergi dari rumah itu selalu ada Karena keadaan saya telah menguasai pikiran hati saya Awal masuk PMP saya bingung Apa yang mau saya sharingkan, saya tidak tahu apa yang mau saya katakan Sempat saya ingin mundur tetapi ada perkataan di hati saya Mau sampai kapan kamu harus begini Teman-teman saya di backroom selalu support dan mendoakan saya Saya mengalami pemulihan demi pemulihan Suami saya mendapatkan pekerjaan dan dia pun sekarang sudah masuk PMP juga yang sesi satu Masuk sharing itu terasa menyenangkan Pergi saya, puji Tuhan saya bisa merasakan kebebasan dari rasa takut dan cemas dalam diri saya Sampai jumpa di video selanjutnya